Aku sih kalo mau jelasin juga kayaknya Tsun udah ga percaya Ada salah satu anak bilang gini sama gue Kau? Kayaknya Tirta panco sebeneran ya? Patokannya apa? Tirta komen tuh di Instagram Emet Dhani Kan itu... Sari Emet Bar Ada salah satu pihak yang mengedit video saya Orang tua saya udah di-telepon Di-telepon lebih jadi, Bi Terus rumah saya yang di Solo sama... Itu sering dikasih kayak... Kepala ayam... Lempar batu Puncaknya kan mobil saya pak Gimana kok? Jadi ini ada satu bintang tamu Yang? Dengan berat hati Kita udang dua kali di Goodfriend Pertama... Tamu pertama nih? Tamu pertama Yang bisa dua kali ya Bilisar dua kali Satu Goodfriend tapi satu Discussion Ini dua-duanya Goodfriend Kenapa? Kenapa sih lu ajak dua kali kok? Harus ya? Karena tiga bulan terakhir nih... Dia... Antap ke permukaan Banyak pro kontra Kontroversi? Bahkan kontra nya lebih banyak Banyak banget pak Makanya kan kita yang gak ngomongin di belakang Panggil aja di sini Kita kupas nih Ceritain deh tuh tiga bulan terakhir tuh ada apa Lu mau mulai dari mana dulu tuh kok? Copot dulu lah Oh copot dulu kita Disclaimer ya? Boleh Disclaimer kalau kita wawancara Yang penting cara-cara copot Oke betul Gak apa-apa ya Gak apa-apa Gimana kok kita? Macem body vs covid kok kok gak dapet Gini? Ya betul Gantar habis ini Habis ini di kirim ya Aku-aku Kan aku tadi di ujian edisi Jangan gue lu lah Lu orang jaman Oh ya udah aku lah Aku kamu Berarti kita aku kamu kok Gak-gak Kamu gak apa-apa Oke Gila kita Gw lu gak apa-apa Aku-aku dia jawabnya aku udah gak bisa jadi ini dia emang dari pertama kali gue liat dia di jakarta sneakers day 2018 udah paling bawel, deloading pas loading kan pas loading terus kita sempat kesel tuh gue terus janjian on time si on time tapi seiringnya berjalan waktu gue juga bilang ke temen-temen ya kayak sama Fiji sama segala macem ini si Tirta punya kelemahan banyak tapi keunggulannya banyak juga jadi ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, nah jadi gue pendasaran sih ini 3 bulan terakhir di masa covid nih itu lu masa transisinya gimana sih jadi seorang Tirta yang hanya selebgram lu sekarang sampe menurut gue sih semua media tertuju ke lu nih saat ini coba lu ceritain dari lu dulu, nanti gue selip-selipin pertanyaan-pertanyaannya belak-belakan apa perceritaan nih belak-belakan dong belak-belakan nih oke jadi kenalin lah, saya Tirta saya, saya, saya saya masuk di vlognya Good Friends tuh tahun pertama 2 tahun lalu ya tahun lalu gak? eh tahun lalu tahun lalu apa 2 tahun lalu? iya awal tahun lalu awal tahun lalu, jadi ini hampir 1,5 tahun kan mas Riko, mas Bian tuh pasti tau ya aku edukasi kesehatan tuh udah dari awal di SD pun aku sering sleep-sleepin terutama kalo gak yang ringan-ringan lah nah ceritanya aku masih inget pada waktu Wuhan itu pertama kali kena covid ini anjing siapa sih? ini beneran anjing nih siapa beneran anjing, beneran anjing itu suara kameramennya oh jadi ceritanya aku pada waktu dari Wuhan pertama kali kena covid itu udah dikontak sama temen-temen dari UGM dari UGM dari Dekam, dari dosen dari temen-temen kakak kampus lu dulu disitu ya? Jogja, Jogja lu gak tau itu di Jogja gila, gue mau ceritain tuh kampus dia nanti aku bahas loh Jogja everybody panjang itu panjang panjang, jadi ceritanya dari situ temen-temen mengatakan yuk, coba kamu manfaatin follower yang kamu punya pada waktu itu followerku masih 450 ribu betul 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 tau aja udah banyak banget kok ya udah centang, udah centang jadi bukan pacus tuh udah centang, centangnya gara-gara sepatu lokal kan? bener-bener terus disitu dibimbing oleh tempat-tempat UGM edukasi sesuai cara kamu Tir oh yaudah aku edukasi dengan cara aku pada waktu itu aku membahas mengenai virus itu apa, infeksi, dan apa-apa ini bulan apa, inget gak? dari Januari-Februari aku membahas mulai infeksi itu 2 kali, 3 kali jadi di Indonesia belum ada ngorban tuh seinget gue ya bener gak? belum, belum bulan Maret bulan Maret ada tragedi positif 2 pertama kali di Depok itu langsung namai instagram dok dok, dok tir bahas dong terus aku tanya dulu sama teman-teman di UGM whistleblower belum boleh saya tiup gak di whistlenya maksudnya kalau belum belum ada arahan soalnya ya edukasinya kayak apa ternyata karena gak ada edukasi press out orang nyetok makanan orang nyetok masker sampai naik nah kakak kelasku, si dokter Pange dia FKUI jurusan dia ambil spesialisasi bagian kardiofaskular, jantung dia kerja di Harkit harapan kita terlihat dia pendidikan disana dia bilang APD kurang karena press out disitulah aku sharing dengan ngegas ini korban masih 2 nih? masih 2, udah ngegas aku yang aku gas pertama kali jadi salah satu reporter yang A salah satu reporter channel TV yang pake gas air mata oh gua tau tuh kalau gak salah TV One tuh nah dari situlah perkenalanku sama TV One jadi baik malahan karena TV One sering sharing ke aku ini enaknya kayak gimana pak dok biar kedepannya kita gak salah lagi dari intens-intens seperti itu aku tiap 2 hari sekali edukasi terus covid itu apa yang aku post baru game semua baru game semua jadi kayak covid itu apa ininya apa terus cara pencegahan gimana apa apa ini maksudnya trik-triknya cara mencegah lah pokoknya virus itu apa aku terangin terus tapi dari UGM sama dari Kemenkes oke dan logatku emang ngegas emang ini ada kopi begini disclaimer disclaimer ya buat temen-temen yang baru nonton atau netizen baru saya udah logat ngegas bahas sepatu itu udah dari lama sampe digas sama Mohan juga kan tragedi yang sepatu lokal plagiat besos lokal betul nah dari situ TV One kontak itu edukasi terus aku akhirnya pertama kali ini belum TV One kontak aku akhirnya ikut bagi APD pakai duitku sendiri tengah Maret aku bagi APD pakai duitku sendiri ke beberapa rumah sakit dan edukasi pakai masker di Manggarai itu dibantu sama dibantu sama Polda Metro Jaya dibantu sama Polda Metro Jaya nyemprot bus-bus kan ya itu dibantu Polda Metro Jaya oke untuk yang nyemprot bus itu dibantu sama Reza Arab oh sama Reza Arab ya Arab jadi Arab yang ngasih arahan untuk nyemprot di terminal aku yang ngasih jadi dulu yang bantu itu pertama kali Arab eh Polda Metro Jaya terus Arab baru di situ masuk Kitabisa Kitabisa.com karena kita bisa baru ngajak Rakel V nya Rakel V nya, iya terus dari situ ketemu lah aku sama timnya kita satu salah satu tim yang kita akrab lah One Street Pass oke iya 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 Pak D lah iya betul betul Pak Arief Roshet ngajak aku ke BNPB nah dari situlah dalam waktu rentang 2 hari itu aku ketemu BNPB jadi lelawan BNPB bergerak atas arahan BNPB gak dapat duit sama sekali atol terus abis itu duitnya dari Kitabisa dan pakai duitku juga oke dan kita membantu, pada waktu itu masih cuma ada Raquel V nya, aku, Arif Roshid saya harap di luar gak mau masuknya disini, cuma dia bantu terus juga ada teman-teman dari lawan band PB nah, singkat cerita, edukasi terus, bagi APD, edukasi terus, itu terus-terusan puncaknya dipanggil sama TV One untuk ILC lho harus kalian yang gue nonton itu itu dia bilang, dok ngomong tuh TV One kan udah akrab tuh gara-gara Tragedy Reporter biar seolah-olah kita gak musuh saya ngomong lah di TV One ngomong di TV One, ILC trending pak itu trending pertama kali nah, disitulah mulailah, naik nih wah, us beler-beler dapet exposure itu dari se-Indonesia bokapnya sampai videoku yang di ILC itu nyebar ke grup WA keluarga pastilah, pastilah orang baru tau kan, apa nih dokter Nora rambutnya kayak am jago wah, terbaik tuh nyokapnya belum sampai lihat tuh kok iya kan, bener kan dokter Tita nih siapa nih? pakai baju urbin katanya baju urbin, terus, siapa nih kok rambut am jago, ayam 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 rambutnya hijau saat itu ya, apa sih? merah, udah merah, udah merah itu udah merah pink coy pink, nah disitu orang bingung kan ini nyari-nyari tau nah, puncaknya aku mulai sharing tuh terus, edukasi sehari itu bisa ke 5 RS, ke 6 RS terus bantuin ini bantuin pemerintah, kadang bantuin relawan puncaknya aku teriak soal karantina wilayah betul itu kacau parah itu kacau parah nah, itu jadi, kalau dari, sorry gua potong jadi kalau dari temen-temen juga nih termasukku dalam arti ini emang gak nyetir tapi saat itu lu berkesan menghujat Pak D iya, padahal pada waktu itu aku akhirnya video itu tuh viral, yang live aku mengkritisi beberapa kritis di beberapa hal dan akhirnya disitu aku trending di twitter diserang kanan kiri karena tidak jelas aku itu merah putih atau aku emang penghujat karena ada fotoku sama Pak Jokowi dan ada fotoku sama kamu mau posisi iya kan lu post kan? iya, disitu fatal tuh harus jadi, biar pada paham di saat itu PSBB belum berlaku bih belum, belum, belum dan aku whistleblower aku whistleblower lagi wah Tirta, apa-apa nih di awal teriak anti-lockdown kok sekarang pro-karantina wah itu diserang gua karena di awal Maret aku bilang pemerintah tidak bisa menerapkan lockdown dikarenakan ekonomi tapi di saat video itu aku ngomong karantina wilayah yang akhirnya aku harus klarifikasi itu pertama kalinya aku melakukan klarifikasi oke karena disitu harusnya aku udah di cyber Pak udah dalam posisi aku udah bisa kena itu bisa kena pasal karena beberapa hal tapi untungnya aku diperkenankan untuk melakukan mediasi dengan dalam bentuk klarifikasi pertama kali itu klarifikasi dengan view terbanyak yang pernah aku lakuin 7 juta mediasi dengan? mediasi ya dengan beberapa yang terkait lah ya yang terkait lah aku mediasi intinya kamu harus klarifikasi 3 hal yaitu intinya soal karantina wilayah lah oke ternyata disitu aku klarifikasi bahwa hal-hal ACFZ lah video itu viral dan aku meminta maaf karena video itu nyebar dari situ tambah gila pak follower itu iya tapi followernya itu bukan follower brand lokal bukan follower anak muda emak-emak bapak-bapak nah dari situ aku paham bahwa ternyata diarahkanlah aku dari kejadian itu hidupku berubah pak life change ketika video yang karantina wilayah yang akhirnya aku klarifikasi minta maaf pertama kali itu adalah tanggal 30 Maret aku buat video di Instagram TV kalian cek aku di rumah sakit itu sampai fitnah aku covid aku di fitnah covid padahal aku bronchitis kronis dan disitulah aku pertama kali merasakan eksposur yang diluar dugaan bukan hanya artis ini tokoh nih wah serem banget eksposurnya dikatain anjing teror wah itu bangsa bangsa tuh pasti mending bapak ibu itu dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi diteror telepon rumahnya dikata-katain gak salah lu anjing lu diituin anak lu anjing itu dapet nomor teleponnya udah pasti udah gak tau udah gak tau udah gak tau pokoknya bapak ibu digituin dan disitu bapak ibu konsul ke aku bilang bapak ibu sih santai cuman kamu harus segera klarifikasi udah ditambah dari teman-teman dari teman-teman konsultan publik dan konsultan hukum mengatakan lu harus klarifikasi segera karena video lu itu di luar kapasitasmu yang bisa mengatakan karantina itu pemerintah dan orang-orang terkait pembuat kebijakan publik kamu dokter udah kamu edukasi aja dan melayani pasien karena fungsi dokter ada 4 kuratif menyembuhkan rehabilitatif promotif preventif aku ngambil 2 tugas terakhir ini di luarmu kamu berbahaya nih oh yaudah aku klarifikasi lah kuratif preventif ngerti gue ini dia udah di luar kepala tuh memang iya pusingan dulu jadi ada 4 kan 4 kayak kemarin lu di tv1 kan kuratif, rehabilitatif, promotif, preventif oke siap terus gue ngambil tugas aku dikatakan orang bego dong ini gak tau enggak lah terus aku disitu dari titik itu aku klarifikasi pertama kali jadi ketika ini nanti terkait sama video yang HW video yang aku maki-maki ngata-ngatain orang yang liburan di kepuncak itu terjadi di 15 Maret 17 Maret dan karantina lah dan itu semua video aku clearkan di tanggal 30 Maret itu ada permintaan maaf 2 minggu setelah ya 2 minggu setelah dan disitu aku mendapat respect karena aku berani mengakui salah dan dujat publik tapi disitu hidupku berubah total aku akhirnya mendapatkan pengawalan jadi sekarang aku punya 2 sespre ush kasih tau tadi gue udah gue tanya tadi aja kesini ada yang pakai safari 4 gue liat ada helikopter ada helikopter ada 2 sespre yang namanya gak bisa disebut oke siap terus ada ada 1 ada 1 asisten dan aku mendapatkan dari konsultan publik jadi tiap aku ngomong aku tanya dulu disitu aku diarahkan untuk tidak mencampuri kebijakan lagi kritik boleh tapi jangan kamu whistleblower karena kamu bukan disitu tapi pertanyaan gue gini ini kita bahas di bulan Maret ya Maret dulu nih iya tadi yang lu viral yang lu ngebahas orang ke puncak iya sama whistleblower yang harusnya karantinan wilayah nih kalau lu misalnya gak pada komplain lu tapi nyesel gak ngeluarin statement ini nyesel gue oh tetep nyesel nyesel aku nyesel pernah komplain soal yang maki-maki orang di liburan puncak oke tapi aku untungnya gak sebut nama kalau aku sebut nama aku kena kasus juga disitu oke dari sini lah aku berpikir ternyata kebijakan omongan di tempat umum itu bisa kena dan yang karantinan lah aku kesel aku nyesel juga karena itu bukan anakku cuma karena aku capek emosional pada waktu itu capek banget aku belum tidur 2 hari dari wisma atlet aku dibukul mana-mana dan kejala aku udah lemes banget kecapekan sampai aku masuk rumah sakit jadi aku meminta paling gak Jakarta pada waktu itu yang karantinan wilayah yang walaupun akhirnya ada PSBB juga tapi tetep itu bukan anakku itu aku belajar disitulah tiap kali aku ngomong aku ada kerjaan publik nah videoku yang di punca ini akhirnya diedit lah di bulan Juni untuk tragediku yang HW nah itu nanti itu ya ini Maret nih Maret ini udah beda nih Tirta itu beda dan disitu di tanggal 1 April April Mob klarifikasi ku keluar udah aman tuh pokoknya aman Tir jangan kayak gini lagi dikasih kesempatan lah aku terus aku aku direkrut di Gugus Relawan per 1 April itu untuk membantu komunikasi publik Gugus Relawan oke tapi di bagian untuk media sosial dan gankawan jadi teman-teman harus tahu kenapa kok setiap updateanku setiap kegiatanku harus di update karena itu perintah iya betul 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 jadi aku karena masuk komunikasi Relawan aku harus update setiap kegiatanku itu udah izin kita bisa udah izin gue sugas harus update tiap jam tiap 2 jam harus update kamu ngapain aja harus update kok harus update ngeliatri ke yang itu sih iya apakah ada apa perintah juga dari yang sana oh itu ibu negara oh ibu negara kok ini dari topik pertama mulai itu udah band udah gas banget nih dia udah gigi 3 ini nah kan ini dia juga pakar sepatu lokal jadi gue ringanin dulu nih ya itu juga ada kolaborasi nih dok apa ya kita rilis sepatu sama League jadi boleh insipasi selingan ya selingan dong nah terus di April di Maret April itu aku bentar di Maret April di Maret April aku gak bahas sepatu sama sekali itu yang temen-temen gak suka mulai kayak mereka karena itu identity lo ya baliklah bahas sepatu terus aku mulai bahas sepatu tuh sake ventella yang kena kasus sama fans iya dan akhirnya ini aku bahas vlog lagi tapi ini pertama kali aku di podcast orang bahas sepatu nih yoo ya kalau lo gak bahas sepatu ngegas lagi iya ya ini jadi channel kedua ini kalau sepatu saya lihat main t-shirt betul betul itu udah bener tuh kalau saya lihat ini mirip Air Force Strap Air Force One Strap dan Air Jordan High Strap ini dari League emang rapi basicnya League brand besar jadi sebenernya curang hahaha ini curang ini curang saya bahas League Urbane dikandangnya Urbane kalau saya gak baik-baikin Urbane ini gak akan tayang pasti diikat bener-bener kalian berdua licik juga dari dulu kalian itu dipikir opportunity 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 money oriented kenapa saya bilang money oriented dikarenakan ya ini yang Jogja pribadi gimana itu hahaha ini saya bahas ini lah ya ini underrated ya terus ini ada oren kenapa oren karena Jakarta gak bisa jadi terus yang kedua wah jelas League tidak bisa dihujat iris sepatu tidak bisa dihujat karena itu licik ya licik kalau ini dikandang orang terus ini mesh lucu ya meshnya di luar liningnya empuk dan aku cuma mau tanya ini kan udah rapi dan ini mirip Air Force ya logo nya disini tujuannya sepatu ini dibuat emang buat basket buat meceng buat dance dance itu buat apa bang lifestyle buat majeng buat majeng karena kalau basket kalau basket keras cewek orang oh lu gitu stana dia gitu-gitu tia emang tia tikong lu gitu hei temen-temen netizen nya cipeng repot aku dia hahaha terus ini repot beneran pusing loh harganya 650 install bisa dicobot bisa dong gak empuk gak empuk ini empuk dan saya tahu ya leak men kalau leak gak bisa di hujat secara apa curang kalian leak itu pernah collab sama saya ya tau tau curang ini gak bisa di hujat karena leak pernah collab sama saya ya saya di vlognya urbane iya ya wawancara owner urbane ini curang iya wawancara urbane iya wawancara urbane iya wawancara urbane ini curang jadi kalau di rate 10-10 pak bagus 10-10 tapi kalau mau rate jujur nanti saya di vlog saya tapi ini keren sih maksudnya aku mau tanya beberapa hal kenapa kalian rilis sepatu ini dikala pandemi yakin banget bakal laku bang hmm masalah lakunya sih udah kita pertimbangkan kok ya karena itu kita juga alasan kenapa kita pilih tipe ini karena lokal lokal brand tuh lagi ngeluarin yang vulkanized vulkanized semua dan mirip-mirip converse ya kayak ini ya nyelip lagi kok promonya masuk lagi tuh halo abeng jadi kalau ini sama ini bagus mana ayo jawab dong ayo jawab dong gue ini oke matap sama abeng bisa kenali dong apa oh jelas bagus league urbane terbaik bosku ini sepatu terbaik wangi banget coy wah wangi banget bos terbaik kan udah dipake wah ini wangi banget ini wah gila wah ada strapnya gak ada apa-apanya ini ini terbaik kalau untuk yang vulkanized kita emang tau pasti brand-brand lain pilih jalur itu karena untuk penjualan pasti laku banget gak kenapa pilih ini lebih ke branding aja sih Allah paling league bayar lo buat yang ini kan Allah pake 10M lah 10M lah ya gitu alesannya kalau untuk bentuk sih oh iya betul tapi ini emang bagus sih kayak air force yang strap high putih dan kebetulan emang aku suka sepatu ini jadi untuk cara pemakaian outfit atas harusnya apa-apa celana pendek kargo sih kargo pants kalau gue kargo mohan dong ingat kargo ingat mohan saya shining bread kepot kepot bisa kepot bisa ya kepot pake ini ya pokoknya yang telananya agak loose lah agak loose cocok nih sama saya saya yang kekecilan kan sepatu saya di rumah iya sampe seluruh tapi belum saya review oke nanti review nya jujur review jujur ya saya juga juga aja minum dulu boleh boleh ini apa air putih itu air putih oh putih enggak enggak saya nggak mabuk apa itu si dugem nah abis ini udah-udah nyantai dikit kok kita selipin topik-topik sepatu lu bisa lagi tuh gas ke yang tegang-tegang tuh ini berarti kalau di radio namanya adlib pak adlib sih iya iya kan iklan kalian pintar juga ya bener lu radio masih dong masih dong di Prambos saya siaran loh tapi ke pending 3 bulan gara-gara covid iya iya bener ini terus sekali lagi ya buat teman-teman sekalian yang mengatakan saya dapat duit dari covid eh boss 60 toko saya tuh tutup 32 biji por gara-gara PSBB event saya batal 8 toko saya proyeknya yang komunion tutup 4 terus rilisan sepatu saya mundur 8 biji iya kan terus iyo saya nggak jalan 2 yang jalan itu cuma susanker di beberapa tempat yang ada PSBB sama jualan untukku tuh lewat online yang bilang saya punya duit siapa? iya bukan gue Oh, iya dia.. Jadi saya bilang sekali lagi, saya itu justru menghabiskan uang di Covid itu. Iya, jadi kalau dibilang saya dapet duit, kagak Pak. Justru lu berbagi... Iya, malah ribet Pak, ribet. Tapi emang sih Bipas kita release Everybody vs Covid-19, itu dia beneran baru keluar dari rumah sakit. Untung on time kan waktu itu gue? Oh ini yang berubah. Semenjak kejadian, Maret, April, saya kan dibimbing, dibimbing oleh teman-teman konsultan, kalau meeting harus on time, Tir. Nah, sejak itu saya on time. Ini on time kan? Tadi on time. 20 menit adalah, tapi on time lah. Nggak kayak dulu. Coba tanya Mohan kalau saya meeting jam 4. Gue sama gue berantem sempet. Berantem, Pak. Mundur 3 kali, Pak. Iya, emang. Terus, si tepat waktu kalau orang. Iya, itu dia. Oke, oke. Sekarang balik lagi nih. Balik lagi. Ke topik itu ya. Tir. Gak boleh. Udah selesai. Udah selesai. Jadi ini banyak orang-orang yang menganggap, Tir, lo kan sekarang nih lo udah di sini lah gitu. Tapi lo masih bawel, masih suka ngurusin yang gak penting gitu. Banyak anak-anak tuh. Tapi satu hal yang gue cermati gini. Ini gue terus terang ya. Ada salah satu anak yang bilang gini mau gue. Kok? Kayaknya Tirta... Pancos beneran ya. Patokannya apa? Terus? Tirta komen tuh di Instagram emaddhani. Yang lagi nembak. Ngapain kok? Kan followernya banyakan Tirta. Coba ntar gue tanya ya. Gitu. Dia lagi minum loh kok. Ini dia lagi mikir. Geng, geng, geng. 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 Pas dia nanya terus, pegang ini, nah itu udah teru 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 tuh. Mau tanya itu? Iya. Karena kita sama-sama saat itu latihan nembak. Iya gue tau. Iya gue tau postingan itu. Aku kaget aja kayak, buh. Aku upload nembak, dia upload nembak. Kayak padahal bukan janjian. Eh kaget aja. Tapi lo memang follow dia? Follow. Dia enggak? Ya enggak lah. Siapa tau kan? Dia artis. Saya bukan siapa-siapa kan? Jadi kaget aja. Dan foto nembak itu digoreng. Karena pada waktu foto saya copot masker kan. Oke. Akhirnya saya archive aja dah. Jadi itu. Jadi itu bukan panco. Karena kebetulan saya latihan di Brigif di lapangan Cijantung. Brigif di lapangan Cijantung. Dia latihan di lapangan Cijantung. Tapi postnya itu berturut-turut. Kayak saya dulu baru dia. Itu pasti dikira aneh-aneh ya. Makanya saya bilang, wah daripada dikira. Dan pada waktu itu Cijantung lagi perang sama Ahmad Dhani. Nah dikira seolah-olah. Wah Tirtan enggak perlu tembak. Ahmad Dhani enggak perlu tembak. Wah ini demi Cijantung nih. Dikait-kaitin. Saya comment aja. Biar seolah-olah. Biar netizen tahu bahwa kita itu enggak janjian. Mas, sama aneh. Padahal enggak janjian. Berarti emang bukan enggak ada tendensi untuk menyerang Cijantung. Tapi emang lo mau comment aja ya? Ya iya lah. Masa mau comment ke orang enggak boleh? Ya iya iya iya. Siapa tahu kan gue nanya, Tir. Maaf, maaf dikas. Maaf dikas. Saya back-back lagi. Gak boleh. Konsultor publik mengatakan gak boleh. Udah itu tuh. Yuk isu lagi, isu lagi. Nah sekarang yang paling pecah aja. Si... HW. Si HW kan itu... Bar. Itu apa bilangnya bar ya? Bar and Resto ya? Iya. Tapi izinya tata restoran. Izinya restoran. Itu di Gunawarma. Oke. Itu coba Tir gue. Gue daripada dengerin dari Google apa. Baca dari Google. Coba jelasin langsung. Aku sih kalau mau jelasin juga kayaknya Tisun udah gak percaya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah. HW sama aku, si Kevin sama Ivan. Itu aku kenal dari Isher. Oke iya. Aku kenal mereka dari Isher yang kenalin. Karena proyek R80. Iya iya iya. Sama Urbain juga. Dan sama HW juga. Iya iya iya. Nah pada waktu itu. Si Kevin sama Ivan. Pengen banget. Si HW ini juga ikut aksi donasi. Terus dia membagi makanan juga. Dari tanggal 26 April sampai Mei. Dia nyerahin makanan aku ambil 600 box. Dan dia menyetor uang ke aku. 50 juta. Oke. Untuk dibelikan APD. Dan dibelikan masker yang disebutkan di beberapa tempat di Indonesia. Oke. Nah 50 juta ini ternyata merupakan hasil penjualan dari. Lihat DP dulu lah kasih ke aku lah. Kayak 50 juta kayak bar di depan. Tetapi aku harus membantu yang masker itu design. Oke. Jadi dia juga melayani itu. Oke. Nah singkat cerita waktu berjalan proyek sama HW ini donasi lancar. Dan APD juga aku foto juga. Dan ada buktinya. Tanggal 8 Juni itu Pak Anies mengatakan bahwa. Jakarta PSBB Masa Transisi. Dan restoran sudah bisa dibuka. Sudah ada izinnya. Dan tapi masih kapasitas maksimal 50%. Nah saat itu tanggal 5 Juni. Kevin dan Ivan mengundang saya ke HW. Tanya. Enaknya diapain? Restoran. Saya konsultasi. HW mana nih? HW mana di Guna Warman. Gini. Makanya kalau ada video ke HW Bekasi. Itu gak ada urusan sama saya. Ya. Nah disitulah di HW yang Guna Warman. Saya sharing disitu. Saya sharing disitu. Bahwa ini kapasitas harus segini. Menu digital. Ada saksinya. Ada Andika yang merekam semua meeting itu. Nah. Andika yang band. Yang ngeband bukan? Bukan bang. Bukan bang. Itu temen tim saya itu. Andika sesprinya Bino Pati Jalan. Siap. Siap Bino Pati Jalan. Beda-beda. Udah-beda. Tim saya udah beda-beda. Siap. Terus. Terus yang terjadi setelah itu adalah. Tanggal 8. Saya diundang untuk lihat. Salah apa enggaknya. Saya gak bisa. Karena saya dari Bandung urus APD. Oke. Saksinya. Pacar saya sendiri. Oh siap. Ya kan. Hari Rabu. Saya masih ingat itu. Hari Rabu. Si HW Guna Warman. Kevin tanya ke saya. Bisa dicek gak itu. Bener apa enggaknya. Soalnya. Banyak orang masih kritik. Oh. Ya udahlah ya. Saya sebagai relawan tanya. Boleh gak ngecek. Oh silahkan aja. Karena ada restoran. Saya cek izinnya main restoran. Saya cek lah. Oh ada termogan. Menu udah digital. Kak tanya. Saya cek yaudah. Terus ada masker dikasih ke saya. Saya bagi. Terus ketika saya bagi. Itu. Sespri. Mantan sespri saya itu. Berantem sama saya. Yang dulu. Itu. Karena kasus yang nebak itu. Itu paling gocak itu. Jadi sih sespri saya itu. Pada waktu nebak. Dia pawer-pawer kan. Akhirnya. Dia mau dikasusin. Akhirnya kita pisah jalan. KETEMU DI SITU. Oke. KETEMU DI SITU. Guna Warman nih. Guna Warman ketemu. Kaget kan saya. Woy. Dia ngajak foto. Foto itu disetol ke bosnya. Saya salahnya satu. Saya ngaku salah ya. Ini yang saya bilang. Saya sudah klarifikasi dua kali. Saya ngaku salah. Untuk tidak bisa menolak yang foto bareng itu. Harusnya dengan gampang saya bilang. Gak usah foto pak. Saya foto disitu. Yang bertiga ya. Iya. Itu yang kiri Andika. Iya. Yang kanan yang pakai HW itu dia. Yang saya kasih masker ya. Oke. Dia foto disitu. Fotonya disebar ke admin Holy Wing. Admin HW. Posting. Tanpa seizin saya. Besoknya. Nira itu foto promo pak. Di upload. Dengan narasi clickbait. Dan saya gak tau itu di upload. Oke. Saya taunya itu dari Salsabila. Salah satu pemilik akun Twitter dan Instagram. Saya cek. Buh viral bos. Jadi sebelum lu ke Makassar ya? Belum. Dan saya baru tau itu bulan hari September malam dan Minggu pagi. Oke. Wah itu peos pak. HW. Minta maaf ke saya. Secara tertulis. Melihat WA. Telepon. Dan menulis klarifikasi di Instagram. Bahwa itu. Bukan. Dr. Tirta yang dugem. Tapi di edukasi. Tapi admin kami yang salah paham. Jadi itu kejadiannya di parkiran sebenernya? Iya. Emang disitu. Dan emang kayak. Di bawah berarti kan. Iya. Kan itu di bawah yang ada tangga kan. Ya kayak gitu. Dan itu akhirnya yang terjadi. Sudah percuma klarifikasinya. Iya. Sampai HW di wawancara TV. Dua media besar. Yaitu detik dan kumparan. Dan ada satu stasiun TV. Mengutip klarifikasi HW pun percuma. Narasi itu sudah digoreng habis-habisan. Betul. Bahwa saya itu. Padahal saya sudah minta maaf yang soal jaga jarak. Iya. Saya dobelin lagi kemarin di live hari Selasa Rebu. Oke. Tapi tetap itu tidak bisa mengerim. Ternyata. Saya cek itu. Ada salah satu pihak. Yang mengedit video saya. Yaitu video yang di awal tadi aku bilang. Tanggal 17 Maret aku berteriak mengenai yang puncak. Liburan. Terus gambar yang Bekasi. Sama fotoku yang digoreng itu. Oke. Saya telepon dia. Karena saya menganggap dia editing. Merugikan nama saya. Ternyata setelah discuss. Dia memang melakukan itu. Karena dia tidak tahu. Saya sudah klarifikasi. Iya. Jadi pure impulsif. Dan akhirnya dia berniat baik. Dia mengakui bahwa. Oh saya salah Mas Tir. Dia sudah mengakui di Twitter. Namanya Randi. Itu ternyata teman-temannya anak produksi juga. Dia mengakui. Ya sudah. Mas Tirta. Saya telat lihat klarifikasinya Mas Tirta. Saya baru tahu Mas Tirta minta soal jaga jarak kemarin. Yaudah Mas. Karena video ini sudah lanjut viral. Saya minta maaf juga. Kenapa? Karena di komen-komen itu seolah-olah. Saya dugem di Bekasi. Karena itu gambarnya kan. Kata-kata saya tanggal 17 Maret. Digabung foto yang Bekasi. Seolah-olah saya di Bekasi. Nah akhirnya kan dia klarifikasi juga. Bahwa Tirta tidak dugem. Tirta tidak di Bekasi. Dan video tanggal 17 Maret sudah diklarifikasi tanggal 29 Maret. Itu video lawas yang sudah diklarifikasi. Dan sudah saya arjif juga. Dan untuk video yang klarifikasi permintaan maaf jauh-jauh sudah selesai. Dan Holy Week sudah menuliskan 1 klarifikasi, 1 story, 2 media cetak, 1 TV. Bagi saya sudah kelar. Dia minta maaf, saya maafkan. Jadi aku pikir begitu Pak. Cuma ini pelajaran berharga bagi saya. Ternyata yang terjadi di luar sana adalah seperti itu. Jadi sekarang saya sudah berbeda. Jadi sekarang saya mau kemana-mana sudah hati-hati banget. Betul, 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 betul. Wah, kamu ini resiko Pak, big figure. Ya kan? Maksudnya di bulan Desember saya masih 450 ribu. Masih kayak.. Itu sudah banyak. Oh banyak ya? Banyak. Ya maaf. Nah jadi saya merasanya sekarang sudah beda hidupnya. Pasti, pasti, pasti. Sekarang yang malah ill-feel itu malah teman dekat. Meeting dekat-dekat, dikit-dikit harus, Pak, foto Pak, itu yang di jalan. Dan di story-story. Nah jadi sekarang kalau ngobrol itu yang terjadi. Cuma di sini saya belajar. Saya menerima segala ujatan dan segala kritik. Saya ambil supaya itu, oh berarti saya harus menjadi lebih baik. Saya sudah tidak bisa ngegas sekarang. Tadi ngegas. Ngegas tapi kata-kata yang bersih kan? Tidak bisa kata-kata tidak formal. Wah, gimana kau tidak punya otak? Udah nggak bisa kayak gitu, Pak. Udah nggak bisa review sepatu bal dibat. Tapi memang benar sih, Tir. Kalau dari teman-teman juga. Kan lu sudah suka tidak suka, lu sudah berpengaruh nih di skena. Iya, sudah harus. Lu harus nge-rem sih, Tir. Gigi 2 lah. Gigi 1 aja deh. Iya. Kan adem tuh. Dan itu akhirnya saran-saran dari teman-teman aku ambil. Dan aku minta maaf. Dan itu, Tir kenapa kemarin dikasusin? Karena mereka nyerangnya ras sama keluarga, Pak. Masuk ke ras, Niko. Ras sama keluarga, Pak. Itu, ada yang ngatain. Maaf, Be. Dokter Cina anjing. Emang mental lu yang Cina atau lol? Wah, gila, Pak. Itu nggak aku capture. Kalau aku capture, aku share di Instagram. Gila itu kena. Aku cuma senyap aja, udah. Aku LP aja. Tadi gimana tuh, Bi? Pengalaman orang tuanya yang mana? Yang dilempar. Oh, sama ini. Semenjak kejadian Maret sampai sekarang, Aku sekarang udah kena orang tua saya udah ditelepon. Diteror, jadi, Bi? Iya. Terus, rumah saya yang di Solo sama itu sering dikasih kayak kepala ayam, lempar batu. Puncaknya kan mobil saya, Pak. Itu saya dipelulang dari Serpeng untuk penelitian APD lokal di BPPT. Mobil saya dipecah, Pak. Iya. Lihatnya udah diikutin itu. Kata orang-orang dan teman saya sih, beware aja diikutin. Sampai sekarang belum tangkep. Karena CCTV kebetulan mati semua. Saya pasrah. Mobil saya masih di bengkel. Balinamair ya. Di Plat. Ini sih Plat ganti lagi nih. Gue nggak tahu nih. Rahasia kelasnya. Rahasia, rahasia. Dari situlah saya mengatakan bahwa, Wah, udah berganti. Jadi sekarang saya nggak bisa ngegas kayak dulu. Jadi segala kritik netizen itu saya anggap cuma di Twitter. Karena kata-katanya itu kotor semua. Jadi mereka tuh nge-ritik. Yang nge-ritik bagus itu cuma Rezarab. Rezarab kritiknya bagus tuh. Ini menghancurkan image lu. Walaupun terlepas dari foto ini benar atau tidak, Kamu klarifikasi pun apa nggak, orang nggak percaya sama kamu. Intinya Rezarab kritiknya bagus. Sisanya, Pak. Wah, dokter Cina tolol lu. Wah, gila lu. Anjing lu, bangsat. Dokter Tirta bangsat. Dokter Tirta tolol ya. Gini, saya ngajarin ya. Kalau kalian ngantai-ngantain orang. Misalkan, Eh tolol nggak nyebut nama. Lu lolos. Eh semua orang tolol. Lu lolos. Nah gitu aja tuh berarti. Kalau lu mau marah di mall gitu tuh. Eh tolol. Nah gitu nggak kerasa. Karena kan disitu. Gak jadi tuntut kan. Betul. Tuntutan itu terjadi kalau ada yang merasa keberatan. Direct ya. Direct. Sebut nama. Nah kalau misalkan kau tidak menyebut nama. Itu aman. Makanya ada yang bilang tolol. Tiapnya nggak nyebut nama nggak apa-apa. Tapi ada yang paling lucu. Tulis di story gede banget. Dokter Tirta tolol anjing bangsat. Kayak pecer aja. Abis dia ya. Abang, gue suruh layar aja. Tadap. Selesai. Karena ada tim legal. Tapi kami kan di dalam hukum ada yang makanya bilang Tirta dikit-dikit main. Enggak. Di situ saya cuma bilang ada tahap mediasi, somasi, litigasi. Litigasi pengadilan. Kalau mediasi sudah selesai dengan ngopi, yaudah jadi teman. Yang edit video pun akhirnya ngopi sama saya. Karena dia ternyata jago pak buat videonya. Jadi akhirnya malah kerja sama kontrak. Di hire. Di hire. Jago dia. Kan saya mikir, wah dia jago ya kenapa nggak saya manfaatkan. Oportunis. Tapi di sini saya bilang, ternyata saya konsultasi sama kebijakan publik. Teman-teman saya. Satu, saya harus menjadi orang yang tanutan. Benar nih. Sudah harus kontrol. Tetap fokus edukasi dan tetap fokus buat brand lokal. Yang terakhir adalah, saya harus memandang media sosial. Sekarang di tempat bercandaan aja. Soalnya kalau, tapi lu nggak biasa di level itu Tir menurut gue sekarang. Kenapa ya bang? Karena udah banyak follower yang udah tergantung loyal sama lu yang berharap dapat ilmu. Iya. Makanya sekarang aku, maksudnya tidak boleh menganggap hujatan di meso serius. Itu yang saran orang. Karena saya sempat stress, Pak. Di wujud set negara itu stress, Pak. Terus sama satu lagi. Banyak orang mengatakan saya pancos lewat Indira ya. Indira yang Gatering Magdi, sama Aa Utap, sama Sarah Kia yang lelang keperawanan. Itu yang Indira. Itu yang nyuruh saya mediasi. Rearicis. Ada buktinya saya. Iya kan lu ngepost David? Iya. Captionnya itu. Rearicis tuh nelpon saya, tolong bantu Indira. Ya saya bantu orang kawan kan. Yang viral ini, Bi. Jual keperawanan. Itu, Bi. Yang cepet tuh kalau begitu. Wah, ee, 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 ee. Wah, ee, 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 ee. Kok, kok apa-apa aneh? Ratatet. Untuk yang Sarah Kia yang minta tolong itu RakelV-nya, Pak. HarilV-nya. RakelV-nya sama Yusen Yulizar itu partner saya di usaha sangal. Telepon saya, tolong dong ini dibantu. Jadi bukan saya yang pengen cari keributan. Nah emang saya diminta tolong. Apalagi RakelV-nya udah membantu gerakan relawan, nyumbang 2M ke PMI, Pak. Siap. Dan duitnya RakelV-nya 600 juta dikasih ke 2M, Pak. Dan duitnya RakelV-nya 650 juta disumbang ke Junior Dokter Network. Melalui Kita Bisa. Ya jadi karena dia udah membantu gerakan dokter dan kita, ya saya bantu balik lah kalau dia emang minta bantuan. Betul, betul. Jadi itu, Pak. Kalau disebut pansos, ya suka-suka kamu sih. Pansos nggak pansos. Ah tetep toko saya cuma 60 ribu. 60, ah tetep-tep. Nah sekarang gue, ini kan kalau urban kan memang suka nggak suka mau nggak mau nih, sebagian viewersnya pasti pelaku bisnis juga nih, Tir. Iya, iya. Dan lu baru muncul lagi nih, setelah sekian lama, kita ke konklusi aja nih. Lu kira-kira ada kata-kata penyemangat nggak nih buat-buat viewers? Nih pandemi kalau feeling gue masih lama nih. Oh.. Nah.. Karena saya dapat bilang kan bang, sekarang hidup saya berubah bang. Oh.. kok jadi bakternya sekarang nih? Iya bang, saya bisa ganti loketnya banyak bang. Saya tuh sekarang kan gini bang, saya kan ini udah terbiasa dengan hidup yang baru bang ya. Adaptasi kehidupan baru ala Cipeng. Iya kan bang? Cipeng Clan? Cipeng, bukan Cipeng Clan akunya hilang bang. Oh iya. Karena itu diripot orang. Gak ada yang terjadi bang. Jadi ceritanya bang, Karena saya sekarang membantu mereka, orang-orang penting lah. Untuk akses ke situ gampang. Cluenya buat teman-teman adalah, Saya lagi memperjuangkan bang, Event-event yang mengakomodasi UMKM. Dibantu oleh 4 Kementerian. Saya belum bisa sebut sekarang, karena nanti takutnya PHP. Event pertama akan mulai dari Yogyakarta. Akhir Juli atau awal Agustus. Isinya brand lokalnya semua. Dan karena saya di posisi sekarang, link-nya lumayan bagus. Circle-nya lumayan beda sama kemarin. Insya Allah, untuk UMKM bisa lah. Saya perjuangkan. Dan saya pegang janji itu untuk, Selama 4 tahun, 5 tahun ini bang. Dan kemarin kita sempat ngobrol di telepon. Tadi lo mau cari solusi buat teman-teman. UMKM. Di UMKM juga. Terus kayak pekerja seni, Buat platform segala macem ya kan. Lo ada plan mau bikin itu kan kita kan. Yang pertama yang mau saya manfaatkan itu adalah UMKM. Mau saya temukan antara stakeholder, Yaitu dari kepala daerah dan anak muda. Saya coba di Makassar itu kemarin sama Gubernur dan Wali Kota, ACC. Di Semarang sama Pak Gubernur, Di Solama Pak Wali Kota, Pak Wali. Terus di Jawa Barat sama Pak Gubernur, Pak Gubernur RK. Di Bogor sama Pak Bimaria. Insya Allah besok hari Jumat, Ini ditek hari kemis saya akan meeting sama Pak Wali Kota Tangerang. Besok harinya Bupati. Jadi ingin, Nah itu si kota-kotanya ini, Kepala daerah, stakeholder, Ketemu sama anak muda. Langsung biar pemerintah membantu UMKM. Dan saya disitu menyampaikan, Soal musisi. Soalnya kalau kita melakukan live musik di restoran, Ijinya jadi tempat hiburan, bener gak? Betul. Tapi saya lagi memproses, Gimana caranya ini, Restoran buka 50%, Musisi bisa main tuh live musik, Tapi di sekat oleh plastik. Jadi mereka bisa main. Bisa. Asalkan kita, saya mau pemerjuangan itu. Musisi boleh main, Pak. Tapi tolonglah, Ini bukan tempat hiburan. Jadi tetap dikasih sekat plastik. Musisi bisa main. Tetapi kita duduk. Jadi restoran. Restoran tapi kayak restoran Perancis tuh, Pak. Main di situ musiknya, Tapi kita makan. Terus ada event-event lain. Makanya saya buat itu sama, Di Wizmatrix saya buat hashtag bahagia bersama. Itu saya mengundang Ria Demasif, Jeric, Sama Marcel itu perform dan menyanyi di depan mereka. Saya ingin membuktikan bahwa musisi ini bisa meningkatkan mental masyarakat. Ternyata di Makassar ditukung sama Tante Kota. Insya Allah gerakan itu aman. Sama yang saya lagi pertanyakan ke dokter adalah, Gimana kalau main skate sama BMX tapi nggak pakai masker? Karena ngap kan? Iya betul. Nyeket, basket. Basket lebih nggak mungkin. BMX itu gimana kalau nggak pakai masker? Tapi kalau di berita sih emang dilarang emang nggak boleh katanya. Nah itu yang saya mau tanya. Tapi kan belum ada statement. Iya. Yang saya pengen adalah, Statement resmi ya. Nah teman-teman nakes atau teman-teman setah ahli harus mengeluarkan statement resmi terkait olahraga ekstrim. Kalau saya bilang. Entah itu olahraga ekstrim atau olahraga sport yang berat. Kayak basket, sepak bola itu gimana nasibnya? Karena saya bilang, IPL aja main, Masih ada yang positif tapi nggak pakai masker. Ya udah. Kenapa yang di sini pakai gitu? Nah ini saya mau tanyakan, Apakah pakai atau nggak? Sekarang kan yang ngomong masih subjektif. Itu yang saya perjuangan bang. Siap, siap, siap. Mantep. Udah kayak calak lu bang. Bikin lagi. Ya paling sih Tir, kalau dari gue, kita excited sih. Lu berada di titik ini sekarang, tapi mudah-mudahan tetap bisa komunikasi sama kita. Iya nggak? Karena kan, anak-anak kan gayanya kalau ada apa-apa langsung ngomong kan. Tir, lu telat meluni anjing. Bener nggak? Jadi emang gue sama anak-anak kan bukan tipe yang... Sekarang sampai ada yang mewakili ya. Saya mewakili. Gue DPR-nya clothing nih. Hahaha. Kayak gitu aja. Ya terus. Soalnya, soalnya kan roots lo clothing juga Tir. Clothing sepatu. Ini sekarang aku lagi mencoba. Matah tertunjuk ke lu nih sekarang. Iya. Aku tuh sekarang lagi serba susah. Kalau aku fokus ke brand lokal terus, nakesnya marah. Iya iya. Karena kenapa nggak upload nakes? Oh nggak apa-apa itu prioritasnya. Aku upload nakes terus, UMKM-nya marah. Makanya sekarang tiap hari aku upload imbang. 2, 3 kesehatan, 3 UKM. Tapi ini, Insya Allah per Juni ini tengah, aku terima masukan semua, hujatan, kritik, dan aman-aman itu, Insya Allah akan menjadi yang kembali lagi kayak 2018 jadinya. Iya, siap, siap. Yang pribadi ngegas-ngegas yang aneh udah nggak bisa. Makanya kan YouTube nggak saya urus. Iya, Pak. Pusing juga Pak, mau upload apa Pak. Iya, Pak. Oh, si Instagram aja nggak? Iya Pak, terus saya buat promote karena saya di sini. Saya boleh sharing tapi saya harus buat promote. Jangan lupa beli urvain link. Hahaha. Hehehe. 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 Hehehe.